Biasakan berpikiran positif, sikap positif dan juga tindakan positif Maka kita akan hidup dengan lebih bersyukur, bersemangat dan sukses luar biasa Manusia yang bijak di saat hidup lebih sukses sentiasa bersyukur Di saat gagal pun tetap bersyukur Kerana sesungguhnya kekayaan dan kebahagiaan yang dikecapi itu lahir daripada kesyukuran kita Kita sering meminta pada yang maha kuasa untuk menghindari semua halangan dan percobaan Dan menjadikan kita orang yang terbaik Mungkin kita kurang percaya bahwa kita sebenarnya cukup kuat Untuk menerima setiap kegagalan tanpa menangisi terlalu lama Jika alpha terhadap diri sendiri, maka dunia akan bersikap alpha terhadapmu Tapi sebaliknya, jika kamu positif terhadap dirimu, maka dunia akan menerima kamu seadanya Penghargaan yang terhadap diri sendiri, penghargaan yang terhadap diri sendiri Penghargaan yang tertinggi, hasil kerja kerasmu bukanlah hasilnya Sebaliknya bagaimana berkembang dan terus maju dalam setiap bidang yang kita miliki Jika anda tidak bertindak cepat karena takut gagal atau menanggung resiko Maka jangan kata kita memang tidak bernasib baik Dan orang itu memang dilahirkan bernasib baik Sebenarnya ada beza antara mimpi indah dan hidup sukses Oleh itu, untuk mimpi-mimpi itu menjadi kenyataan Kita memerlukan tekat untuk berusaha dengan penuh kesungguhan untuk berjaya Salah satu kesalahan kita yang terbesar adalah mempunyai kemampuan dan kesempatan Tetapi selalu bimbang dalam menentukan target besar hanya kerana takut menerima resiko dan mengalami kegagalan Akhirnya, kita tidak berusaha hanya mampu menjadi manusia kecil Iaitu menunggu nasib yang belum tentu kunjung timba Setiap perubahan mengandungi cabaran Maka menerima dan sedia berubah perlu ada tanggung jawab yang tinggi Dan sentiasa belajar untuk memperbaiki kelemahan diri Agar perubahan yang berlaku dapat diadaptasi sepenuhnya Memang, di dalam kehidupan ini tidak ada yang pasti Tetapi kita harus berani untuk memastikan Apa-apa yang kita raih itu menghasilkan positif dalam diri kita Belajarlah daripada orang-orang yang sudah berjaya Kerana orang-orang yang berjaya itu tidak mementingkan apa yang telah dimilikinya Sebaliknya, lihatlah dan pelajari bagaimana cara mereka berusaha untuk berjaya Pemenang sejati diperolehi daripada apa yang ada dalam diri mereka Ialah sebuah asrat, impian dan visi kehadapan Ingat, tidak berusaha, mudah putus asa, tidak bersemangat, sukses Itu tidak akan datang begitu mudah Setiap hari adalah hari yang baru Menyanjikan kesempatan baru untuk dilakukan Jika ingin Tuhan membantu kita Maka kita harus mendahului dengan membantu diri kita sendiri Konsisten bukan sekadar membuat suatu secara terus menerus dan seimbang Tetapi semangat yang membara Sikap dan usaha konsisten Akan menjadi kekuatan yang mampu mengatasi segala ujian kehidupan Mengaku salah dan mohon maaf petanda jiwa yang suci Berani mengubah kesalahan ke arah kebaikan Adalah langkah awal untuk menuju hidup yang lebih baik Oleh itu, sekadar berani melakukan sesuatu Tanpa mengerti tujuan yang akan diraih Hanya buang waktu dan tenaga Pikirkanlah target yang pantas untuk diraih Mampu menerima apapun yang kita miliki Adalah kebijaksanaan Mencontohi kejayaan orang lain Adalah sikap yang perlu dipelajari Jika kita ingin berjaya Mampu menerima hasil perjuangan yang diperolehi Adalah perkara biasa Tetapi Mahu bangkit dari kegagalan dan kesilapan Adalah suatu perkara yang luar biasa Hidup adalah perjalanan yang jauh Namun singkat Maka pastikan untuk berada di atas Memerlukan sifat berani untuk berubah Suka menunda bukanlah penyakit keturunan Tetapi adalah penyakit mental Yaitu hasil kebiasaan yang sengaja kita biarkan Menguasai pikiran Jangan merasa kalah Kerana rasa lemah Semangat tinggi Berupa kekuatan tekad Dan perjuangan sepenuh hati Jauh lebih memberi potensi anda Terserah kepada orang Memandang rendah mampuan kita Yang penting Kita tidak memandang rendah diri sendiri Jangan meremehkan kejayaan kecil Yang muncul di hadapan kita Ingat Seringkali kejayaan kecil Merupakan petanda awal Untuk kejayaan yang lebih besar Bukan masalah anda gagal Tidak pula rugi Jika impian belum menjadi kenyataan Asalkan kita tidak berhenti terus Untuk berusaha Berjuang dan tetap terus berusaha Sebab kejayaan pasti datang Untuk orang yang sabar Dan terus berusaha Dengan ada keyakinan Sakses is my right Sakses adalah hak saya Dan setiap orang Maka buang sikap ragu-ragu Dan takut gagal Yakini kita dilahirkan Untuk sakses Dan berjaya Sebab sakses atau kejayaan Adalah hak berhak dimiliki Oleh orang-orang yang kuat berusaha Ketahui bahawa Ada tiga tahap penting Untuk mencapai kejayaan hidup Iaitu memiliki tujuan yang jelas Menggunakan cara yang baik Dan mempunyai semangat juang yang tinggi Selagi kita ada memiliki tujuan yang besar Tidak mudah putus asa Maka kejayaan hidup Boleh dicapai Tidak ada kejayaan Boleh diperolehi Tanpa ada usaha yang tinggi Milikilah jadual hidupmu Untuk apa yang perlu anda buat setiap hari Awali dengan doa dan syukur Karena kita masih mempunyai kesempatan Untuk berbuat dan berubah menjadi lebih baik Kebiasaan yang berlaku Akan melahirkan amalan Jadi pelihara dan kembangkanlah kebiasaan berpikir Untuk berjaya Bersikap sakses Sehingga terjadinya kejayaan Kita impikan Karakter sakses juga Akan membawa kita Ke puncak kejayaan Orang sakses adalah Mereka yang berani berubah Sakses yang akan terjadi dalam pikiran Mengajar untuk kita berani berusaha Untuk lebih maju dari sebelumnya Tidak ada alasan Untuk merasa kecil atau kerdil Dibandingkan dengan orang lain Karena kejayaan dan kebahagiaan Bukan dimonopoli orang-orang tertentu Tetapi dimiliki orang Yang berpikiran luar biasa Terima kasih telah menonton!